Halo teman-teman, saya Zepta, kosjekat dari Mamukos.com Sekarang saya sedang berada di Jalan Siwalan Gertol Raya, nomor 39 Surabaya Penasaran kosnya seperti apa? Ikuti depan-depan ya yuk! Nah, kos ini berada di jalan pertama, yaitu Jalan Siwalan Gertol Dimana sangat banyak convenience stores, tempat makan, maupun warung kopi Dan ini adalah bangunan utama dari kosnya, teman-teman Yuk kita masuk Setelah masuk, kalian akan menemui tempat parkir, teman-teman Di sini terdapat tempat parkir yang tanpa atap dan juga dengan atap Nah, kalau ini adalah tempat parkir yang menggunakan atap, teman-teman Jadi kalian tidak perlu khawatir Dan ini adalah pintu utamanya, teman-teman Tepat di depan rumah, terdapat teras yang telah disediakan kursi untuk menerima tamu Yuk kita masuk Nah, seperti ini suasananya, teman-teman Setelah masuk, kalian akan menemui sebuah ruang tamu Ruang tamu ini bisa mencakup 4-5 orang loh Dan ini adalah suasana lorong lantai 1 Nah, ini adalah kamar yang pertama, teman-teman Yuk kita masuk Nah, kamar ini dilengkapi dengan kasur, meja belajar, dan juga lemari cukup besar ya Selain itu juga terdapat AC lah, teman-teman Dan juga memiliki exhaust fan, ventilasi, serta jendela menghadap ke lorong Dan ini adalah kamar mandi dalamnya, teman-teman Terdapat shower, kran, dan juga toilet duduk Nah, kalau ini kamar yang kedua, teman-teman Yuk kita masuk Ini adalah suasana kamarnya, teman-teman Memiliki lemari yang cukup besar, meja belajar dan kursi, dan juga kasur Selain itu juga memiliki exhaust fan, jendela menghadap ke koridor, dan juga ventilasi Untuk kamar mandi dalamnya memiliki ventilasi, shower, dan juga kran, serta ember dan gayung, dan toilet duduk Ini suasana lorong lantai 1 yang lainnya, teman-teman Nah, kalian bisa lihat terdapat kukas bersama dan juga dapur ya Untuk dapur terdapat wastafel, alat masak, dan juga kompor yang bisa kalian gunakan Dan ini adalah kamar mandi luarnya, teman-teman Terdapat wastafel di depannya Untuk kamar mandinya terdapat ventilasi, bak air, gayung, dan juga toilet duduk Nah, kalau ini tempat cucinya, teman-teman Tempat cuci berada di seberang dapur ya Kalau ini adalah tangga menuju ke lantai 2 Yuk kita naik Nah, di lantai 2 terdapat juga kulkas bersama, cemuran, dan seperti ini suasana lorongnya, teman-teman Kalau ini adalah suasana lorong lainnya Nah, teman-teman Jadi itu tadi merupakan review dari kos Jalan Surat Ketoraya nomor 39 Surabaya Dan kos ini merupakan kos khusus untuk perempuan Di mana memberikan fasilitas umum seperti wifi gratis, ruang tamu, dapur bersama, kulkas bersama, jemuran, dan juga tempat parkir yang luas Dan kalau teman-teman kalian ingin menginap di sini Maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 rupiah ya Selain itu, kalau kalian ingin membuat fasilitas tambahan Seperti strikal maupun rice cooker Maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25.000 rupiah Dan kalau kalian tertarik dengan pes ini Silahkan kita membuking ya Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati